Intro Ya kembali lagi bersama kami Di insert spesial Jokowi Mantu Ini untuk edisi resepsi malam hari ya Nah Mbak Mirsa Kalau tadi kita sempat berbincang-bincang Dengan seorang Rina Gunawan Seorang selebriti senior dan juga sekarang Merambah di wedding organizer selama 15 tahun Kurang lebih kali ini sudah hadir juga Seorang narasumber atau juga bintang tamu Di studio 2CNN Bagi anda ada seorang youtuber Bernama Alif Rizky Kalau misalnya anda tahu Coba Alif disebutkan Apa aja karya-karya yang sudah di cover Kedalam bahasa Jawa Banyak ternyata ya Jadi mungkin beberapa orang Yang tahu Alif itu dari pas waktu itu Ada booming despacito ya Oh despacito kapasitas nama cover ya Waktu itu benar-benar booming banget Di seluruh dunia Dan waktu itu Alif mengambil Kemuliaan dari despacito itu Alif Ubah liriknya ke bahasa Jawa Ke dalam bahasa Jawa Merubah lirik ke dalam bahasa Jawa Tapi maknanya masih sama Seperti lagu despacito Persis Beda Oh beda ya Ceritanya diganti Benar-benar kayak Dikit dong mau Oh iya Tuh kan Bumpungan Tehrina sini Siapa tahu Siapa tahu nanti Bisa tahu Bisa tahu Untuk wedding berikutnya Untuk lain-lain Tehrina berikutnya ya Oke Oke Sebaik aja Oke Delastrio Colungo ngoto tewong aku isi tresno Awaku mau tewe anurib nang dunyo Wisue orang ketemu pengen cerita Oh Berbiasa Despa Cito versi Jawa versi Tegal Karena memang Alif Rizky ini berasal dari Tegal Jawa Tengah ya Benar-benar Udah menikah belum sih Belum Oh belum Menikah Tukeran langsung Nah tuh kan Dapat lahan baru kan ya Kalau menikah Rizky ini mau pakai adat Jawa gak Kayak Kahyang Bobi Pasti Udah pasti Pasti Karena Alif benar-benar daerah Jawa Dari Tegal Dan itu masih Jawa Tengah Solo juga masih Jawa Tengah Jadi Yang pasti menjunjung Menjunjung tinggi Udah ada calonnya Udah belum ya Calon Kayanya nunggu Jujur pencitraan deh Jawa Kalaupun belum Semoga resepsi pernikahan dari Kahyang Ayu Dan juga Bobi Nasution ini bisa Menginspirasi Sama kita yang belum menikah Kita saksikan juga Sepertinya Ini sedang berfoto bersama di atas pelaminan Betul Para menteri ya Ini menteri-menterinya duduk di bawah Ya maksudlah kabinet Presiden Jokowi Dodo ya Betul Menteri kerja Kapan lagi loh ini ya Menteri kabinet kerja Duduk Jongkok Foto di atas pelaminan Kebayang gak Kebayang kalau misalnya jadi pembawa acaranya Dimohon Kami mohon kesediaan Menteri kabinet kerja Berfoto bersama di pelaminan Ya para bapak-bapaknya boleh silahkan Untuk berjongkok di bawah Ya Agak Deg-degan ya kayaknya ya Iya loh Wow Ini suasana yang sangat-sangat berbeda lagi Kita lihat bersama ya Di acara pernikahan Pak Presiden Jokowi memang sangat-sangat Kita kenal sebagai seorang yang merakyat Betul Tapi biasanya kalau kayak gitu Rian Malah para bapak-bapaknya ini yang mempunyai inisiatif Betul Jokok semuanya Saya yang kita tadi bisa melihat ya Bagaimana situasi di awal tadi pada saat Bisa sampai posisi seperti ini Tapi ini intinya Sudah mulai berkurang nih jumlah VVIP Yang memang berfoto bersama Atau berfoto didahului Karena Menteri Kabinet Kerjanya pun sudah difoto bersama Sudah difoto ya Dan punya seragam khusus sendiri loh Berwarna hijau Istri Para istri dari Menteri Kabinet Kerja Dikasih kebaya Bahannya Semuanya sama Warna Ini hijau telor asin ya Wow Ini juga warna yang serasi juga sih Dengan dekornya Jadi intinya dekor-dekor warna-warna bunga yang ada di pelaminan Itu juga menggambarkan Beberapa warna seragam yang diberikan ya Nampaknya ke masing-masing keluarga Ini masih dari beberapa tamu VIP Saya masih belum melihat mana Selebriti Indonesia yang diundang Dan naik ke atas pelaminan Masih belum Masih belum ya Masih belum Mereka masih di belakang juga antriannya Dan kita lihat disini Rian sama Daniar Bahwa disini ada gamelan secara live Nah ini adalah gamelannya mungkin secara full Biasanya ada juga kalau misalnya klien Ada yang meminta secara sitter Atau hanya beberapa saja Requestnya setengah gitu ya Tapi kalau misalnya kita lihat disini Ini adalah gamelan yang secara full dan live terus menerus Itu tergantung budget lah ya Ngomong-ngomong soal budget gimana tuh ya Soal yang tadi tuh Karena ini juga memang mereka langsung didatangkan dari Solo Jawa Tengah ya Untuk semuanya pun berkonsentrasi disana Ini dia ya Nikmat sekali rasanya melihat Apalagi kita bisa melihat secara langsung Bagaimana euforia, kemeriahan Antusias masyarakat Solo Tamu undangan yang hadir Kita juga Akan melihat bagaimana suasana disana Selatan Iya betul sekali Dan mereka juga akan menyuguhkan tembang-tambang spesial Pada suasana tersyakuran pada malam hari ini Kita harapkan tentu saja bahwa lagu-lagu yang disuguhkan pada malam hari ini Juga bisa menjadi teman Untuk Menikmati hidangan yang sudah disiapkan Oleh Sohibul Hajat Dalam hal ini Bapak Ibu Engineer Haji Jokowi Dodo Iya baik Teman-teman dari studio isi Surakarta Juga kami Mohonkan untuk Tetap menghadirkan Ginding-ginding Jawa Untuk Mewarnai suasana pada malam hari ini Dan teman-teman akustik juga akan persembahkan Lagi bersiap-siap ini Rekan Tauvek ya Iya benar sekali Dan nanti ada dua lagu yang akan dipersembahkan oleh teman-teman dari grup akustik Dua lagu dulu Kemudian nanti kita beralih kepada teman-teman pengrawit Yang nanti menyajikan satu ginding Karena satu ginding cukup panjang Iya Daniel dan juga pemirsa tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara Sepertinya akan ada beberapa tamu undangan yang akan menyumbang suaranya untuk bernyanyi ya Tapi kita juga penasaran sih sebenarnya ketika resepsi pernikahan apalagi ini adalah putri presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi Dodo Nanti siapa saja yang berhak atau boleh untuk menyumbang suaranya Pasti ini juga ada aturan khusus ya Tidak sebarang orang bisa menyumbang suara di acara sebesar ini Betul Kalau tadi siang pada saat akad kita tahu Didi Kempot naik ke atas panggung Begitu ya menyumbangkan suaranya Ini sama juga kalau saya jadi agak sedikit flashback ke pernikahan Neng Gibran Juga ada Didi Kempot di atas panggung Sepertinya di Kempot itu deket banget sama keluarga presiden Karena memang dia diundang sebagai salah satu perwakilan dari penyanyi Iya penyanyi-penyanyi campur sari Nah sedangkan kita ada disini ya Tapi ini juga ada beberapa penyanyi musisi tanah air yang juga diundang oleh presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi Dodo Di antaranya Fikishu dan juga suami Kalau Fikishu bilang katanya ini adalah kunjungan balasan Karena Kahiyang Ayu dan juga Bobi kemarin ketika Fikishu menikah sempat hadir di resepsi pernikahannya Pertanyaannya pemirsa apakah Fikishu akan menyumbangkan suaranya Lagu apa kira-kira yang akan dibawakan ya Atau juga barangkali Andre Taulani dan juga Sule yang bernyanyi Nah itu dia Biasanya itu request juga sih Kadang-kadang kalau misalnya berbicara dengan WO-nya Biasanya si calon pengantian pada saat sebelumnya itu Mereka sudah mempersiapkan konsep-konsep Dan langsung ditanya kira-kira mau siapa aja nih yang nanya Jadi ada list-list dia juga biasanya Jadi ketika sudah sampai bisa langsung dipanggil Silahkan naik ke atas panggung hiburan Dan memberikan hiburan untuk kedua mempelainya juga keluarga yang berbahagia Betul Eh ngomong-ngomong Alif kan asli dari Tegal Jawa Tengah Solo kan sama-sama di Jawa Tengah Tegal ke Solo kebetulan saya belum pernah nih Tegal ke Solo tuh jaraknya berapa? 5 jam ada Enggak juga karena Tegal itu letaknya di hampir perbatasan dengan Jawa Tengah dan Jawa Barat Bener banget Jadi lumayan ya 4-5 jam Oke ya tapi memang banyak sekali loh warga dari Tegal Bahkan yang memang ingin menyaksikan secara langsung bagaimana prosesi resepsi Begitu ya dari mulai akar sampai resepsi pada malam hari ini Jadi perjuangannya cukup-cukup panjang Betul sekali Antusias masyarakat Indonesia termasuk juga seorang Alif Rizky Nanti juga akan menyumbangkan suaranya Tapi sebelumnya Kita juga masih akan menyaksikan lagi ini sedikit flashback ya Karena pada prosesi jelang pernikahan yang telah digelar kemarin Kita akan melihat rangkumannya seperti apa Daniel ya Betul Dari mulai ya jelang akad nikah Kahiyang Ayun dan juga Bobi Nasution Ada banyak sekali rangkaian acara yang tentu saja erat kaitannya dengan budaya Jawa Bismillahirrohmanirrohim Saudara Muhammad Bobby Afib Nasution bin Insinyur Haji Erwin Nasution Almarhum Saya Muhammad Bobby Afib Nasution bin Erwin Nasution Almarhum Saya nikahkan dan saya jodohkan anak kandung perempuan saya Kahiyang Ayu Dengan engkau Muhammad Bobby Afib Nasution bin Insinyur Haji Erwin Nasution Almarhum Dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan emas berat 80 gram dibayar tunai Saya terima nikah dan jodohnya Kahiyang Ayu Binti Joko Widodo Dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan emas 80 gram dibayar tunai Sah, Kahiyang dan juga Bobby Nasution kini telah resmi bersama dalam satu naungan cinta Setelah melaksanakan prosesi akad yang digelar di Gedung Gerahasa Babuana pagi tadi Satu hari sebelumnya, selasa 7 November 2017, bertempat di kediaman Bapak Presiden Jokowi Dodo Telah digelar acara siraman dan juga Midoda Remy yang dihadiri oleh keluarga dan juga dipadati oleh masyarakat Sekitar pukul 8 pagi, Presiden Jokowi membuka rangkaian acara adat Yaitu pemasangan black KTP di atap rumahnya dengan menaiki tangga yang dipegangi oleh istrinya Ibu Iryana Prosesi pemasangan black KTP ini pun disaksikan kedua saudara Kahiyang beserta kakak ipar dan juga kepenakan kecilnya Yang kompak mengenakan beskap dan kebaya berwarna oranye Acara dilanjutkan dengan siraman yang dilakukan secara tertutup di dalam kediaman Presiden Jokowi Dengan suasana adat Jawa yang sangat kental, Kahiyang mulai melakukan proses siraman Menggunakan air yang berasal dari 7 sumber yang berbeda Salah satunya adalah air yang diambil dari istana negara Kahiyang sendiri terlihat menggunakan setelan kain jarik beserta kemban berwarna hijau Dengan hiasan bunga melat yang menutupi pundaknya Satu persatu, 7 sesepuh wanita yang dipilih oleh keluarga pun mulai menyeramkan air ke tubuh Kahiyang Sembari memanjatkan doa agar Kahiyang mampu menjalankan tugas baru sebagai seorang istri dengan baik Momen paling haru terjadi pada prosesi sungkeman berlangsung Sebelum melakukan sungkeman, Kahiyang duduk berlutut di hadapan kedua orang tuanya Sambil membacakan permohonan maaf dan juga meminta izin untuk menikah dengan lelaki idamannya Bobi Nasution Semakin dalam paragraf yang Kahiyang baca, semakin terbawa pula perasaannya Hingga terpatri dalam tiap gerak bibir yang semakin bergetar karena tak sanggup berkata-kata Demikian halnya dengan Presiden Jokowi yang ikut terlarut dalam suasana haru Hingga meneteskan air mata karena harus melepas anak perempuan satu-satunya yang ia cintai Satu pesan Presiden Jokowi untuk Kahiyang hanyalah harus selalu bersabar Karena pernikahan sejatinya adalah peleburan dua orang dengan dua pemikiran yang berbeda Untuk menuju satu tujuan Usai menggelar acara siraman pada pagi hari Prosesi selanjutnya adalah pelaksanaan Midoda Reni Yang juga digelar di kediaman Presiden Jokowi Setelah Kahiyang selesai melakukan prosesi siraman dan sungkeman pada pagi hari Ia pun langsung ditinggit atau dibiarkan berdiam diri di dalam kamar semalaman Tanpa boleh bertemu dengan siapapun Kecuali kerabat dan saudara wanita Ada pun Bobi Nasution beserta keluarga dan rombongan datang pada malam itu Namun khusus Bobi hanya diizinkan melangkahkan kaki Hingga bagian depan rumah saja Tidak lupa Presiden Jokowi dan Ibu Iriana membacakan catur weda Atau wajangan hidup berumah tangga untuk Bobi Agar bisa menjadi suami yang selalu dapat melindungi dan menyayangi Kahiyang sepanjang hidupnya Terlepas dari rangkaian adat yang harus dilaksanakan Presiden Jokowi rupanya menyempatkan diri Untuk datang menghampiri masyarakat yang telah memenuhi sekitar rumahnya Ia pun mengucap terima kasih sebesar-besarnya Karena tidak menyangka akan ada banyak orang yang sengaja datang dari berbagai daerah di Indonesia Untuk menyaksikan langsung pernikahan akbar antara Kahiyang dan juga Bobi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton!